Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits Dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan Terus gimana mun, semuanya udah beres? Udah Terus makanan udah beres? Udah Laminan udah, semuanya udah, pokoknya semuanya udah bang Aduh gimana nih istriku, kita gak jadi bulan madu deh Bisa lu, ayo kita berangkat Gimana mau berangkat, orang di Borgol Bawa sama kursi-kursinya Ayo cepetan MC-nya siapa mun, MC? Ya si Aimin dong, biasanya kan Aimin bang Dia kan yang jago ngomong Ya bener-bener Udah abang, buruan deh, berangkat ke sana ke rumahnya Oh, gue gak mau bunah Bukan ada musimu buhitan gue, gue tak kedudak udah pake satu lidi lagi Ya Temenin deh, temenin deh Ya udah deh mau temen Festa nyatanya di rumahnya bang Rojali Datang ya Kasih tau yang lain, yuk Dadah Cih-cih, ke rumahnya Rojali yuk Mau ngapain? Gue mau bawa duit 10 juta itu, mau kasih sama si Rojali Sekalian kita bantu-bantu lah Gak usah, Akang Ngapain kita kesana Bawa uang 10 juta, seetik Kita mau ikut ngatur-ngatur Akang kan tau sendiri Mulutnya Simon Eleh bawa 10 juta Ngatur sana sini Ya ember mulutnya, gak usah Ya lu kemana sih lu Papa Kesih mau jual semua perhiasan Kesih Kesih pokoknya mau bikin pesta kecil-kecilan Pertunangan Kesih sama bang Aimin Dan Kesih gak akan minta satu senpun dari Papa sama Mama Kenapa sih Kesih dan? Ini anak lu bener-bener gak mau ngertiin gue lu ya Hah? Orang lagi pusing ngurusin si Ongki lu Ribut mau jual perhiasan mau apa Nanti gua urusin perkawinan lu Sabar Kesih Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Aimin kebetulan lu dateng nih Coba lu kasih pengertian sama dia ya Jangan sampai gua tampar bolak-balik Emang Kesih kenapa ya om? Dia mau jual perhiasan ya Katanya buat biaya pertunangan lu sama dia Iya Min Kalo papahnya ada uang Mada Dipestain Jangankan tunangan Hari ini juga Akad nikah Iya Iya om Nanti ayah kasih pengertian sama Kesih Tapi Sebenernya Ayah pengen ngomong nih om Tapi Malu ayah Kenapa Min? Maaf-maaf aja ya om ya Hari ini Ayah kagak bisa nerusin dagang Hah? Kenapa Min? Gerobaknya ilang Hah? Gerobak gua ilang? Aduh Hah? Lu liat gak tuh? Lu liat? Baru tunangannya udah ngilangin banda gua Gimana kalo ntar lu jadi mantul lu? Eh Jadi laki lu Hah? Mau makan apa yang lu? Min? Ay Min? Ay Min? Enggak gapapa biar Untung dia pergi Tanduk gua udah mau keluar nih Kalo gak gua maki abis juga Tuh Ki Aduh kita di taksi aja deh Ki Entah dikirain kita jual korsi lagi Eh Mana bisa Kursisnya kita gini masuk taksi Ong Ki Bener nih hotelnya udah deket Oh ayah Kayaknya kita salah jalan deh Hah? Salah jalan? Wah lu bener-bener PA lu Yaudah kita balik lagi Yuk Hah? Eh Min? Cepet banget lu pulang Dagangan lu udah laku semua ya? Ya udah hitung-hitung nih Kalo lu dagang satu bulan setengah Lu udah bisa ngumpulin duit Lu bisa bikin Pesta kecil-kecilan Tunangan sama Casey Udah denya Gak usah ngomongin pesta-pestaan Batal kali tunangannya juga Lu ngomong apa sih lu? Kurobak minya ilang Astagfirullah Om amin sampe maki-maki air kayak gitu Lu gak tau denya mau ngapain lagi Aduh Aduh Apes banget kita Min Aduh Rezeki udah di depan Ilang lagi Nah buat apa lagi hitung-hitunginian Top, 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 top Eh Ngapain lagi nih orang datang? Hah? Mun Lu aja Mun yang masih nguluan Mun Lu kan tau Mun Ada musuh buwitan gua no Si Sapu Jagat Ada titik juri Nah lu dia lagi no Aduh Gapain lu ya datang disini lu ya Hah? Gapain lu ya? Aduh Masih Udah dibela-belain lu Masih Gapain lu ya Ya Nya 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 Udah 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 udah, hanya disini aja, nurut sama Aye. Aduh, Aye Min. Maabe, maabe ya. Ini ada apa sih sebenernya? Begini Min, Mbabe kayaknya tadi malam dapet petunjuk, Min. Waktu Mbabe surat tahajud, rakaat kedua, kayaknya Mbabe dapet petunjuk. Lu kayaknya harus kerja tempat Mbabe, Min. Alah udah deh Be, kagak usah pake petunjuk-petunjuk. Sebenernya Mbabe perlu kan sama Aye. Iya juga sih, Min. Sebenernya gini Min, Mbabe mau minta tolong lu jadi MC. Soalnya kan ntar malam Rohaya sama si Onggi kawin. Kan lu paling jago soal MC, Min. Aye sih mau aja bantu, Be. Dengan senang hati, Be. Tapi jujur aja, Aye tuh lagi kepengen juga minta tolong sama Mbabe nih. Hah? Minta tolong apaan? Tolong gantiin ngerobak mie yang hilang, Be. Hah? Ngerobak mie lo hilang? Kok bisa hilang sih, Min? Ya kan sekarang Aye jadi karyawannya Om A, Men nih. Nggak liat, Be, nih tulisannya gede-gede begini, Be. Kok mun tahu? Iya, Bang. Waduh, itu kan harganya sama juga satu motor ojek gue tuh mahal. Ya, Bang gimana sih perhitungan banget? Udah minta tolong juga. Udah, kagak papai, Aye, Min. Pokoknya kalau Babe Jali kagak mau ganti, pok mun yang ganti, ye. Tuh, makasih pok mun ya. Iya, tapi ntar dulu Min, ntar dulu Min. Tapi itu anggap aja panjer ya, Min ya. Ntar kalau kurang-kurangnya potongan MC ya. Iya, iya. Iya, iya. Bentar ya, Aye ganti baju dulu ya. Iya, oke, oke. Kita susun acaranya, ntar ya. Ya udah ketemu di rumah ya. Iya, iya, iya. Ayo, Bang kita pulang pulang. recovering kurang tulang pulang pulang tulang pulang tulang 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 disugungu� Waduh bang, udah jadi nih kelainannya. Waduh, banggut nih. Gimana, pok? Waduh. Berapa ya? Waduh, cakep banget nih. Gak dimari duduk. Abang Kenapa sih? Gimana gitu? G roseél subscribe. G agreed. G17. Wah, wampu deh, wampu. Ntar tabu padahal tidak hampir. Apa kembung ini? Aduh. Udah melihat gue ke taban petir. Tabu-tabu padahal datang. Kita cari ke mana? Aduh, gue enggak tahu. Gila-gila. 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 Eh, stop, stop. Jangan degen ke hotel ya. Eh, benar kan kata gue? Kita dikira-degang porsi. Gede, gak usah diambil hati Rohaye. Yang penting, bulan madu kita sukses. Yuk, kita sewa kamar. Mbak. Iya. Kita mau booking kamar buat bulan madu. Iya. Sekalian. Sama teknisinya. Buat putusin Borgol ini. Yah. Ki. Dia bingung. Udah sore, Bang. Gimana nih, Bang? Bang. Bang. Ntar lagi, matahari sebenam kan. Gue harus ngebung. Gak perlu lagi, Bang. Orang yang udah kabur. Gak perlu kunci, deh. Gimana nih, Bang? Bang. Mendingan kita cari orang yang mau kawin aja, Bang. Kita pestain aja, Bang. Aduh, ntar gue bisa banggung ke siapin, Bang. Gimana nih, Bang. Kayaknya malu, Bang. Nah, apa nih Borgol bisa ikut ikut ursi, Sam? Aduh, jangan bayarkan cincong. Cepetan. Bisa apa. Buka ya. Tepuk, karena dia. Si, Pak. Aduh, yang capeknya, Aye. Gua capek banget nih Udah gotong-gotong korsi Berat, panasan Nyebrang-nyebrang jalan Gua tiduran dulu ya Kalo gua ketiduran Lu tancap aja langsung Ntar kalo udah kena juga gua kebangun Iya Kayaknya Bulan madu kita Ntar dulu ya Ongki juga capek Abis gotong-gotong korsi Kepanasan Stamina Ongki jadi turun Jadi ntar kalo ini kelepas Ongki istirahat dulu tidur Iya Ntar Kalo gua kebangun duluan Gua langsung tancap dulu ya Iya Tapi kalo Ongki yang bangun duluan juga Ongki yang tancap duluan ya Iya Nah Ibu habis Gak kurang kurang Gak rasa Ngak ada tip nih Nggak bawa tip Nggak bawa tip Nggak bawa tip Nggak bawa tip pelintir-pelintir kuping ada kuping nganggur nih gue blok apa sih lo? ngapain lo pelintir-pelintir kuping gue? mana ada bulan madu pelintir-pelintir kuping? lo kagak bisa bulan madu lo enak aja lo, gue udah siap-siap di pelintir yang lain melalui pelintir kuping gue goblok banget, udah kita pulang aja dulu lo belajar dulu sama babi lo apa aja yang mesti di pelintir abis itu baru kita bulan madu lagi apa? layak panceng kagak bisa dibatalin buke gila lo ah gimana nih dong? omur, apa ya? itu penerima tamu cewek udah pada dateng tuh tolong dong kasih arahan arahan, masa bodoh? gue gak mau tau gimana tuh? masa bodoh? pergilah! pak mun, pak mun pak mun, babi mana deh? ayah mau ngomongnya soal susunan acaranya ayah mau bikin kejutan pak mun jadi sebelum si kedua mempelai ini dateng ya ngomong deh, udah gak usah banyak ngomong ada musiknya dulu babi lagi ke rumah sakit jiwa ngapain? mau periksa, dia gila beneran apakah gak? ah, babi rojali gila tuh die si rohaya sama si ongkin ntar malem mau dibikin resepsinya disekarang dia malah pergi bulan madu paling-paling pulangnya baru seminggu lagi uh ah, yang bener? ini gimana nih? udah siap semua ya itu dia lu tau gak? ini kita udah keluar dana hampir 100 juta makanya pok mun sama babi rojali udah sepakat kita mau amal sama anak yatim siapa? nah lu anak yatim bukan? iya kan lu mau tunangan aja gak punya duit nah pok mun sama babi rojali udah rundingan daripada ini udah mau bajir nih pesta lebih baik buat lu aja kita bikin pestanya ya lu kan mau kawin sama kesi kagak ada dananya kan? nah sekarang lu pergi deh rundingan sama nyak lu sama ko amen supaya lu ntar malem bisa bawa penghulu nah abis ijab kabul lu langsung gua pestain deh disini ya kan? pake layar tancep lagi waduh makasih banyak di mpomun tapi bener nih iya cuma ntar yang tulisan MC nya tuh lu ganti sama tulisan manten ya yang gede ya momen yang gak-ngak aja orang gede MC nya orang juga tau jadi manten bener ya? iya aduh nih kesi pasti seneng banget nih mohon makasih banyak mpomun ya iya assalamualaikum aduhnya itu pestanya udah disiapin gede-gedean tapi pengantennya si ongki sama si rohaya kabur katanya semua bulan madu aduh sayang banget ya padahal itu kan biayanya udah gede-gedean udah mahal ya iya aduh nyak nyesel kenapa tadi nyak mukulin si rohjali kalo gua kan nyak bisa bujukin dia biar pesta perkawinnya bisa digantin sama elo ngerayain sama si kesi jadi nyak setuju nih? ya iya dong nah itu dia nyak yang pengen air rundingin sama nyak tapi yaudahlah gua usah rundingan ayo pergi dulu ya mohon dorasternya ci buruan ci kita dandan di rumah si rohjali aja baju lu udah gua bawain semua nih iya iya kang yuk 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 assalamualaikum waalaikumsalam lu ngapain lagi kemari om amen te aji ayah kesini mau nyampein beberapa hal penting pertama alhamdulillah om gerobak udah ada yang gantiin ah syukur syukur kalo engga lu batal lu jadi mantu gue dan babak belur lu terus yang kedua ayah mau kasih kabar kalo si ongki sama si rohaye yang mau bakal dipestain di malem kabur bulan madu kagak tau kemane mba be rojali sih bilangnya kira-kira seminggu baru balik bulan madu eh ci lu liat ga tuh anak lu tuh liat kelakuannya bukan soal sahnya gue yakin bener si rojali pasti paling gak keluar duit udah 100 juta oh iya iya tapi kan bayikan ah gantian kurang lagi 40 juta lu gi iya juga yan nah justru itu babay rojali bilang katanya eh di kamar penganten dibuat bagus-bagus buat anak sendiri tapi malah dipake amish yaimin apa udah pulang eh kata dokter jiwanya apa bang dokter jiwa bilang sih gue memang udah bener-bener gila tapi buat ngikutin pesta gue masih bisa dan gue juga belum ngeganggu umum terus gimana bun urusan si aimin apa dia udah mau apa kepe kita iya udah sih si aimin udah setuju tapi kok abang gila-gila masih inget urusan si aimin iya emang dokter bilang sih gue udah gila tapi gue ngerasanya masih tanggung gilanya yaudah deh abang mandi kisono lagi bang ganti baju orang gila sih gak pernah mandi mun jadi begitu ceritanya babel rojali om jadi begitu ceritanya babel rojali om kecampean deh si kesih itu bikin pesta kesih ada apa sih pak manggil-manggil eh kesih lu mesti bersyukur untung lu punya adek kesih ongki loh apa untungnya punya adek si ongki biasanya cuma ngabisin duit orang tua aja sampe-sampai kesih sama bang aimin mau pesta pertunangan aja kagak bisa kesih kesih ada untungnya untungnya yaitu ongki sama rohaye yang mau dipestai nanti malem kalahkah kabur bulan madu untungnya kan nah jadi kata pak rojali pesta nanti malem tuh supaya tidak mubazir dialihkan jadi pesta pernikahan kamu kan untung bang aimin kalau gitu kita langsung bulan madu ya eh 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 lu jangan sembarangan lu kayak si ongki lu mau bulan madu aja main tancap aja lu eh ini perempuan bagaimana sih sekarang gini papa sore ini mau ke penghulu biar lu ntar sekaligus diijab kabulin langsung pestain di rumahnya si rojali iya datangnya lu mus ngapain sih mus lu dantang sampe habis-habisan gitu ini kan yang kawin bukan nakite itu sih aimin emasih kesih eh abang kagak boleh gitu kan abang sendiri yang bilang mau amal eh dimana sih mau amal sih amal sih amal tapi kan tepe teo seratus juta mun ini ini dia peste rohaye peste rohaye peste rohaye peste rohaye peste rohaye peste rohaye eh eh kok kayak nyanyi gitu nyanyi kawinan ongke maruhaye salah peste rohaye peste rohaye pengumuman 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 ternyata undangannya salah cetak ini malem bukan pestanya rohaye ame si ongki tapi pestanya si aimin ame si kesih mohon maaf mohon maaf makasih aduh sohaye kenapa sih kursinya dibawa pulang lagi enak aja lo kursi gua maha tau emang bante lo ehnya ayo udah pulang nihnya pengumuman pengumuman mohon maaf ternyata cetakannya bener nih hari pestanya rohaye ame si ongki eh 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 lu gantiin gua jadi MC ya mau saya kelanjur ya allah pak mun ngapain sih pel surung MC bakalan kacau udah deh lu menengah lu ngaji gila 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 Tuhan kenapa luar gua aja gila kasih mun juga udah kena virus gila babe hehehe ayah mongki udah balik nih be bulan madunya gagal abis dia gak tau sih bulan madu keapaan hmm abis dia omki mesti di kursus sih abis gak tau omki yang mana harus dipilih aduh tapi kursinya ya balikin tuh eh tau kursinya mau kan ah gampang yang penting bun 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 udah ga sih anak gini balik bun bun udah tau kalo gitu sekarang pesta buat anak gini kursi diaimin belakangan ntar kalo gua ada duit baru gua bayar si amin hehehe 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 bang bang senai botak-botak tetep cakep ya bang coba manteni botak aja hehehe lebih jali omki juga cantik kan diem loh hehehe 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 para hadirin semuanya kedua mempelai akan segera masuk ke pelaminan hehehe hehehe makasih makasih gila ayah belum kelar nih udah sukar aja tuh MC nya gak apaan coba uuuuuh gulang 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 ke pacal uuuuh kan si nya ngapa sih ntar mar onteng suruh keluar aja ini muncul lu ini itu gimanaい Tadi kan rencananya si Aimin, kagak tau ya Aimin kita suruh kawin, nah sekarang rohaya dateng Ohongki gimana? Gimana Ki? Aduh lu, udah ganteng Goblok lu Udah cantik juga dibilang ganteng lagi Beh, ntar abis pesta si Ongki dikasih kursus Buat dia tau ngapain aja di bulan madu Gak sampe dipelintir kupingai lagi Ntar usahanya bisa cerene Kalau itu si Mbak B mau cerita Nggak tegar rohaya, biar nyalu aja cerita Apa yang dipelintir-pelintir Emangnya apa yang dipelintir-pelintir waktu itu yang pertama bang? Itu tuh, radio Oh, radio Bisa dikit, tidak peduli Eh, eh Bersih, bersih deh Bersih deh, lewat nih Bersih banget Bersih banget ya 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 Eh Iya, itu kok Kok Ongki sama rohaya di sana Ayah kan yang mau kawin gimana sih Papa, bagaimana sih Harusnya kan Kesi sama Mbak Aimin yang di sana Eh, kan bahaya atau mendingan Ongki lu kawin Bukan mah ada yang mau pestananya Malah mau sekalian Dua nana gitu nya Supaya tahun depan terkeluar biaya deh Sekalian Eh, enggak enggak maaf Eh, enggak anak gue yang mau di nikah Eh, ayo Eh, enggak maaf Nah, kalau kalian alred Broad Baikti Para undangan dipersilahkan untuk memberikan слama kepada kedua mempelai terima kasih ada usang kita berjalan terima kasih terima kasih kasih gak nyangka pak kenapa kejadian kayak gini harus kasih terima dipermalukan kayaknya kasih udah gak guna hidup lagi pak malu malu kasih pak malu kasih bapak harap kasih sabar pokoknya perkawinan kesih akan segera papa laksanain kan papa masih punya surat tanah masih punya surat rumah ya sekarang kesih kasih waktu papa buat bunuh di rumah mama jangan nangis lagi ya eh udah dengerin ya pokoknya gue gak mau tau ya itu tenda-tenda kursi sampe panggung harus beres malam ini ya besok pagi gak ada lagi ya cepetan cepetan coba gue mantenan tadi pake beginian boset kayak kleopatra gue ya ampun istriku kok masih pake baju manten sih ini kayak ongki dong udah siap tempur tempur eh lu laganya siap tempur siap tempur sana lu belajar dulu sama babi gue ngapain aja sama lem penganten jangan sampe lu pelintir lagi kuping gue kalo sempet lu pelintir kuping gue gue bikin contor mulut lu terus gue cerain tau gak aduh istriku teganya 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 keluar kenapa lu ki eh enggak pape dimarin lah ye enggak be ongki sebagai suami cukup pengertian kok dimalam penganten kan perasaan perempuan sensitif terus kenapa lu disuruh rohaye katanya suruh minta ajarin babi ngapain aja malam penganten wah gile masa kayak gitu aja lu mesti diajarin masa babi harus ngomong gue yorok aduh eh yuduh disini jadilah gue belahin jadilah gue belahin eh begini ki malam pertama itu ibaratnya lu mau nanem palem botol di semak belukan nah lu harus masuk ke tengah hutan di dalam tengah hutan itu lu harus menemukan dua buah gunung begitu lu sampai di gunung itu lu harus tenang menghadapi suasana disana dengan menghirup udara yang segar begitu udah segar lu harus turun ke bawah nah pada saat lu turun ke bawah lu hati-hati itu agak licin nah setelah lu sampai pada kemiringan 90 derajat lu akan menemukan semak belukar nah semak belukar itu di dalamnya ada lubang buat nanem palem botol nah tapi sebelum palem botol lu tanem lu harus bersihkan dulu semak belukar yang ada di sekitar lubang ya baru palem botol lu tanem dengan posisi yang pas plak 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 nyos berarti gak lu? kagak ngerti begini babe ulang dari mula ya dengerin baik-baik karena setiap kata demi kata itu mempunyai makna tersendiri cek cle ke uh pak lu ini rumah sepe ini eh luas tandanya 400 meter lu taksir aja deh harganya berapa deh ya bok pasaran di sini paling enggak 300 ribuan Lagian nih bangunannya udah gak ada bisa dihargain Saya paling berani juga paling setengahnya Itu juga buat dagang Saya gak tau kan kapan bisa saya jual lagi nih Tanah Yaudah yaudah Terserah lu aja deh Pokoknya ayah pasrah Ya Apaan sih nih Ya sakit hati Min Kita jadi mainan Min Ya gak mau disakitin begitu Kita masih punya harga diri Kita masih punya martabat Udah hanya mau jual aja rumah ini Biar bisa ngawinin lu Biar pesta yang gede-gedean sekalian Apa? Kagaknya Ayahnya kagak terima Nyak bilang demi harga diri Demi martabat Nyak udah jual rumah Arta kita atu-atunya Kagaknya Nyak Kita nih orang susah Kagak pantas ngomongin martabat Harga diri segalanya Udah terima aja ya padanya Jangan ngomong lu Min Nyak yang bikin keputusan Walaupun kita orang susah Kita masih punya harga diri Kita punya martabat Pokoknya mulai sekarang Lu bisa norut samanya Iya Nyak Ayah ngerti Kita lagi pada emosinya Udah ditunda aja dulu Omongan kayak begituan deh Ya Besok pagi Abis sholat subuh kita omongin Pikiran udah terang Udah adem Udah seger ya Lu gak usah nguliahinnya Ini udah keputusannya Tau Tapi inget ya Nyak ya Tolong difikirin lagi nya Soal harga diri Dan martabat yang ayah omongin tadi Ya Nah Lu udah ngerti kan Belum Aduh lu udah asal logi Bener-bener logi Kayak gitu Aduh gak bisa lu tolong Aduh Mun 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 Aduh Mun Aduh Apa sih bang krek-krek Lu ngapain aja sih di luar Tuh penyanyi minta honor tambahan Soal gampang soal gampang Lu urusin tuh si Ogi tuh Gue udah jelasin Apa aja yang harus dilakuin di malam pengantin Dia kagak ganti-ganti mendasar dia Tolong Tolong Sekarang lu jelasin sama dia ya Mau masa mesti ngomong jorok Lu aja yang jelasin Jelasin sama dia Mun Aduh Eh bener loh kagak Ini malam pengantin Iya Aduh Nyesel banget deh Gue punya mantu kayak lu tau Eh Gak boleh ngomong gitu mertua Eh udah terlanjur loh Ih Nyebelin banget sih Eh sini gue kasih tau Waktu itu tuh Gue sama Babe Jali Cuma main kuda-kudaan Gue jadi kudanya Babe Jali naikin gue Terus Babe nembak-nembak deh Jadi deh tuh si Rohaye Gampang dong Kalo gitu mah Ongki bisa Menggampang Bego Selamat Be Ongki udah bisa Bagus Apa lagi? Dada kedua mertuaku Selamat Santap malam Isteri ku Akhirnya pakar malam pengantin juga yang ngasih tau Ongki Baru Ongki ngerti Kalo Babe Jali apaan tuh Kakar Katanya suruh kayak kuda-kudaan Nah pantatnya agak agak nungging Nah Terus? Udah Siap ya istriku ya Hatsh 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 Amin Hatsh Sampai jumpa.